Intro Ya, selamat sore pemirsa IDX Channel. Apa kabar investasi Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam IDX Second Session Closing bersama saya, Prasetyo Ibo, dan rekan saya. Ya, dan saya Prisal Sompodatu Pemirsa, dan langsung saja untuk segmen pertama ini kita akan mengupdate kondisi dari pergerakan indeks harga saham kabungan ya. Saat ini Pemirsa berada pada posisi 4.456, 0.099 Pemirsa, atau turun tepat 5%, dan saat ini juga sudah berlangsung begitu ya. Betul. Trading hold 30 minutes. Betul. Indeks harga saham gabungan sudah masuk dalam sistem trading hold. Saat ini kita lihat sudah terhenti perdagangan di posisi 4.456, 0.099. Ada pun dari nilai transaksi perdagangan tercatat 5,4 triliun rupiah. Gini kita lihat juga dengan perdagangan investor asing yang melakukan aksi jual atau net sell di regular market mencapai 820 miliar rupiah. Sehingga kalau kita cermati perdagangan secara year to date atau tahun berjalan dari awal tahun sampai dengan hari ini, sekitar 11,16 triliun investor asing yang melakukan aksi jual. Dan kalau kita lihat ya begitu, mengenai penutupan ataupun trading hold yang berlangsung pada indeks harga saham gabungan sebelum closing yang harusnya jam 4 sore nanti, IHSG sempat menyentuh level tertinggi Pemirsa di 4.698 dalam pergerakannya hari ini dan dibuka di 4.690. Namun saat ini, di mana IHSG terkena trading hold adalah level terendahnya hari ini 4.456, 0.099. Baik, dengan yang banyak terkena aksi jual didominasi oleh sektor perbankan oleh investor asing tentunya ada Bank BCA, kemudian Bank Mandiri, Bank BRI, dan juga Bank BNI. Iya, dan kalau kita lihat ya ini sejalan dengan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Pemirsa yang tentunya melemah cukup signifikan, sama seperti IHSG, rupiah terhadap dolar Amerika di 15.160 atau saat ini melemah sekitar 1,57 persen. Tetapi sebenarnya pelemahannya bukan hanya hari ini, tapi sudah berangsur-angsur dari beberapa hari dan sudah tembus ke 15.100. Kita akan bahas nanti tentunya dengan narasumber yang sudah hadir, tapi kita akan sampaikan informasi terlebih dahulu ya terkait dengan perkembangan industri reksadana, di mana pemirsa pelemahan tajam dari indeks harga saham gabungan yang terjadi di sepanjang tahun ini ikut menekan kinerja investasi reksadana. Iya, meski demikian reksadana pasar uang dan pendapatan tetap masih mampu tumbuh positif. Pelemahan indeks harga saham gabungan IHSG yang terjadi sejak awal tahun pasca mulasnya penyebaran virus corona masih terus berlanjut. Bahkan hari ini data RTI Bisnis mencatat indeks sempat melemah ke level terendah dalam 3 tahun terakhir, yaitu 4.467,981. Sedangkan pelemahan IHSG di sepanjang tahun 2020 atau year to date mencapai 28,65 persen. Kondisi ini pun mau tak mau ikut menekan kinerja investasi reksadana. Meski demikian data Info Vesta menyebutkan kinerja investasi reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap masih tumbuh positif. Kinerja reksadana pasar uang secara tahun berjalan atau year to date tercatat masih mengalami pertumbuhan sebesar 1,11 persen dengan resiko tahunan sekitar 0,20 persen. Berikutnya reksadana pendapatan tetap juga tercatat tumbuh positif sekitar 0,59 persen secara year to date dengan resiko tahunan 4,76 persen. Sementara itu kinerja reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap masih mengalami pertumbuhan negatif. Kinerja reksadana saham secara tahun berjalan negatif 24,87 persen dengan resiko tahunan sebesar 23,06 persen. Sedangkan kinerja reksadana campuran mengalami tekanan sebesar 13,03 persen dengan resiko tahunan 12,89 persen. Lantas, apakah reksadana pasar uang dan pendapatan tetap saat ini bisa menjadi pilihan yang tepat dalam berinvestasi dari reksadana? Simak pembahasannya sesaat lagi. Berbagi sumber IDX Channel. Ya, pemirsa untuk membahasannya lebih jauh sudah hadir bersama kami di studio IDX Channel. Bapak Wawan Hendrayana, Head of Investment Research dari InfoFesta. Selamat sore Pak Wawan. Selamat sore. Sehat ya Pak ya? Sehat selalu. Oke, terima kasih banyak sudah di studio di tengah instruksi bahwa seharusnya banyak dari orang harus bekerja dari rumah gitu ya. Betul. Dan langsung saja. Kita akan memberikan informasi yang terus terupdate untuk pemirsa di rumah khususnya investasi. Kali ini kita akan bahas reksadana. Itu dia. Sebelum kita bahas reksadana dengan trading hold yang terjadi hari ini. Kita lihat kembali lagi terjadi untuk ketiga kalinya ya Pak di sepanjang tahun ini. Anda lihat bagaimana dengan pergerakan indeks dulu nih. Karena ini akan memberikan pengaruh juga tentunya terhadap investasi reksadana. Kalau kita lihat, seperti kemarin saja itu indeks sudah turun sekitar 25 persen. Oke. Dengan hari ini kita turun lagi 5 persen, seharusnya sudah menuju mungkin ke 28 sampai dengan 30 persen. Yang mana ya ini tidak dapat dihindari karena sentimen negatif dari dampak kesehatan saat ini masih kesehatan. Dari virus corona ini dipandang semakin meluas dan ini membuat investor, terutama asing kalau kita lihat, itu mereka mencari aman dulu dengan cara menjual baik saham maupun obligasi sebenarnya untuk pegang cash dulu. Baik. Kondisi saat ini dengan perlombaan 5 persen, 4,456. Kemarin kita cermati 4,500 menjadi tahanan berikutnya. Kemudian jebol akan kemana nanti pergerakan indeks sebenarnya? Ya, memang untuk jangka pendek ini, di saat penuh ketidakpastian, lebih baik memang investor menghindari dulu kalau memang mau masuk ke saham. Karena kalau kita berkaca kepada historis sebelumnya, itu ISG ketika jatuh di atas 25 persen, ini terdekat itu di tahun 2002. Waktu itu ISG jatuh dari jadwal tertinggi jatuh 38 persen. Oke. Kalau dipadankan dengan saat ini, ya berarti kira-kira akan ada di level 3,900. Dan kalau lebih dari itu, maka yang kita pernah alami paling dalam adalah tahun 2008. Waktu itu ISG jatuhnya 60 persen, artinya indeks ada potensi ke 2,500. Tetapi investor jangan terlalu panik, karena kondisi fundamental saat ini berbeda dengan tahun 2008. Itu karena memang krisis gitu ya? Betul. Saat itu suku bunga justru naik, sehingga obligasi jatuhnya juga ikut dalam. Sementara pada tahun ini, trennya justru Amerika sudah memangkas lagi suku bunganya. Memangkas sangat tajam ya. Indonesia seharusnya segera mengikuti. Dan otomatis ketika terpangkas seperti ini, sebenarnya obligasi punya potensi. Tapi memang kalau untuk terutama di bulan Maret ini, itu obligasi mengalami koreksi juga akhirnya. Karena lagi-lagi asing melakukan penjualan untuk mencari cash yang dipandang lebih aman. Oke. Tapi dengan adanya potensi dari diikuti penurunan suku bunga di dalam negeri, bagiannya dengan the Fed menurunkan suku bunganya mendekati 0 persen. Nah, menurut Bapak seberapa jauh itu akan menopang pergerakan dari obligasi meskipun memang Maret ini cenderung turun. Tapi ke depannya, mungkin di April, itu seperti apa? Sebenarnya potensi untuk mereka menguat sangat besar ya. Dan untuk berbasis obligasi saat ini, sepanjang investor bisa tahan 2 tahun. Sebenarnya kemungkinan ruginya kecil sekali, hampir 0. Oke. Syaratnya bisa tahan 2 tahun. Karena rata-rata sekarang yield dan juga kuponnya itu sekitar 6-7 persen. Jadi, kalaupun saat ini year to date, sorry. Ya, year to date masih positif. Jadi, kalaupun nanti negatif, investor tinggal tunggu 2 tahun, harusnya kembali. Oke. Kita akan lihat bagaimana dengan investasi di reksadana sendiri ya. Karena kita tahu meskipun beberapa lainnya berguguran, masih ada 2 jenis reksadana yang masih positif, Prisa. Ya, itu pendapatan tetap dan juga pasar uang. Kita bahas selesai juga pada luar berikutnya. Ya, Pemirsa, makasih bersamakan Pak Wawan Hendrayana selaku Head of Investment Research dari Infovesta. Membali skinerja dari instrumen investasi yaitu reksadana. Baik, tadi sudah disampaikan ada 2 yang masih positif ya, Pak Wawan di tengah pelemahan dari indeks harga saham gabungan. Di antaranya adalah pasar uang, kemudian pendapatan tetap. Apa yang membuat 2 jenis reksadana ini masih bergerak positif, sementara teman-temannya yang lain berguguran ini, Pak? Ya, kalau pendapatan tetap, basisnya obligasi. Sehingga mereka masih mendapatkan kupon dan juga dengan tren cukup bunga turun, sebetulnya secara fundamental seharusnya harganya akan naik. Baik. Kalau untuk pasar uang, dia karena lebih isinya adalah deposito atau obligasi jangka pendek, sehingga secara resiko kecil sekali. Saat ini memang investor disarankan untuk lebih fokus kepada pasar uang dulu. Oke. Jadi tidak terlalu menarik dong, karena itu sama seperti deposito? Di satu sisi kita melihat karena pasar saham terutama masih sangat volatil dan juga tidak pastian, dan pasar obligasi pun, meskipun secara fundamental jauh lebih baik daripada saham, tetapi trennya adalah sekarang sentimennya asing sedang melakukan penjualan. Jadi harga jangka pendek kemungkinan akan tertekan. Jadi kita tidak berbicara untung dulu saat ini, tapi lebih keaman? Betul. Kita lebih fokus kepada defensif untuk sekarang. Baik. Lagi-lagi kalau kita cermati untuk pergerakan dari kinerjanya, untuk yang pendapatan tetap. Sementara Anda tadi lebih menyarankan kepada money market. Kita tahu pendapatan tetap juga kan obligasi, Pak. Obligasi Anda katakan dengan tren penurunan suku bunga acuan, justru menawarkan hit yang lebih menarik ya, dibandingkan dengan suku bunganya sendiri. Tapi kok kalau kita lihat pergerakannya kan dengan kondisi global yang juga tertekan, Pak. Sebenarnya pergerakannya juga sudah mulai terbatas nih untuk obligasi. Betul. Memang kalau Yardut masih positif, tapi kalau kita melihat sebulan terakhir saja sudah negatif sebenarnya. Berapa persen, Pak? Sebulan terakhir sekitar 1,5 persen. Memang masih kecil dibanding saham dan juga itu akan mudah tertutup oleh pendapatan dari kupon dan bunga. Tetapi ya tadi untuk mengharapkan harganya naik mungkin dalam jangka pendek kita bicara sebulan atau 30 bulan ke depan itu masih sangat terbatas. Baik. Menurut Anda bagaimana dengan yang memang sudah punya investasi reksadana saat ini, baik itu pasar uang, pendapatan tetap maupun yang sedang turun seperti saham gitu ya. Apa yang sebaiknya dilakukan dengan kondisi saat ini? Iya. Untuk saham dan campuran yang memiliki porsi saham tentunya akan prokursi cukup dalam. Iya. Jadi kalau kita berkaca pada 2008 ya ini Pak sudah bisa bersabar, karena memang kan time frame-nya harus panjang. Jadi di atas 5 tahun. Kalau untuk pendapatan tetap jangan khawatir, itu seharusnya 2 tahun, paling lambat 2 tahun, itu sudah akan kembali positif. Oke. Untuk pasar uang tidak perlu khawatir, seharusnya tetap positif selama dengan akhir tahun nanti. Oke. Baik. Nah, kapan mungkin waktu yang tepat untuk kembali berinvestasi di reksadana? Iya. Saat ini saya rasa saat yang tepat untuk masuk ke pasar uang. Karena pasar uang ini selain menawarkan kinerja setara deposito, likuiditasnya itu sangat tinggi karena level 1. Jadi kalaupun sewaktu-waktu investor membutuhkan dana, itu bisa langsung melakukan pencairan. Dan keuntungannya adalah dia nggak ada pajak gitu ya? Betul. Tidak ada pajak. Seperti deposito atau seperti apa Pak? Sebenarnya dalam pengelolaannya pasar uang sudah terkena pajak, sehingga hasil dari RDPU, reksadana pasar uang itu bebas pajak, dan tidak ada fee masuk maupun fee keluar. Artinya fee nya 0. Itu yang membedakannya dengan deposito? Betul. Baik. Lantas dengan kondisi seperti ini, kita juga ada beberapa infografis yang mungkin bisa disampaikan ya. Terkait dengan produk-produk dari reksadana pasar uang yang bisa menjadi mungkin pilihan bagi para pemirsa, khususnya para investor reksadana. Selengkapnya mungkin bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita lihat dari produk-produk reksadana pasar uang, Pak Wawan. Yang pertama ada cipta dana tunai, di mana ini manajer investasinya ada cipta dana aset manajemen. Year to date, dari pergerakan pertumbuhannya 2,88 persen. Sementara ada Mrs. MRS ya, Cash Kresna, ini 1,88 persen. Kemudian capital money market fund 1,6 persen. Ada juga mega aset multi cash 1,52 persen. Skor invest money market fund 1,51 persen. Ada pun dari dana kelolaannya di antara 5 produk tersebut yang cukup besar adalah skor invest aset manajemen sekitar 5,32 triliun rupiah. Pak Wawan, dengan kondisi seperti ini, apa yang bisa kita cermati begitu dari pergerakan produk-produk reksadana seperti ini? Ya, karena tahun ini kita lebih defensif, maka imbal hasil yang diperoleh oleh pasar uang ini sangat baik karena dia sudah setara deposito. Sepanjang masih positif, tahun ini saya rasa sudah cukup baik. Karena dalam posisi pasar saham terkorsi sangat dalam, pasar uang menjadi pilihan untuk parkir jangka pendek. Oh, baik-baik. Angka 2,88 persen misalnya dari cipta dana tunai ya, untuk kinerjanya produk reksadana pasar uangnya year to date. Ini kan yang paling tinggi dibanding 4 lainnya tadi yang sudah kita bahas. Apakah itu cukup signifikan sebenarnya, cukup moderat 2,88 untuk pasar uang? Untuk pasar uang itu relatif sangat tinggi, karena target kita tahun ini sendiri sekitar 4 sampai 4,5 persen. Jadi kalau 2,88 itu sudah 60 persen sendiri ya. Tetapi tentu saja tidak semua pasar uang akan bisa memberikan return setinggi ini, karena itu berarti dari fund manajernya cipta dana ini akan memiliki banyak obligasi, sehingga dia bisa lebih tinggi dari deposito. Tapi dengan lebih banyak obligasi, sebenarnya juga resiko akan lebih tinggi. Jadi investor tetap harus memilih dan juga melihat apakah sudah sesuai dengan risk profilnya masing-masing investor. Iya, dan mohon maaf karena informasi grafisnya ternyata belum bisa kami tampilkan, namun seperti yang Pras tadi sudah sampaikan begitu ya, cipta dana tunai ini berdasarkan reksadana pasar uang lah yang paling signifikan kenaikannya year to date ya. Betul. 2,88 persen dan masih ada sekitar 4 lainnya. Baik, dari sisi dana kelolaannya bagaimana Pak Uwan menurut Anda dari masing-masing manajer investasi ini? Kalau kita lihat berarti memang square invest paling banyak, dipercaya investor ya, karena dana kelolaan sebesar itu sih kemungkinan besar tidak hanya individu, tetapi juga institusi akan masuk. Oke. Memang kita bisa lihat sendiri dana kelolaan besar tidak berarti return yang paling besar juga. Jadi memang di sini yang perlu investor perhatikan adalah satu keamanan dan juga kenyamanan cara berinvestasi. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah yang paling aman, manajer investasinya? Iya, dana kelolaan besar bisa menjadi salah satu alternatif untuk melihat, berarti banyak yang percaya. Oke. Di sisi lain kita juga perlu tahu melihat fun factship-nya, apa isinya. Untuk saat ini saya lebih menyarankan yang lebih fokus pada deposito dibanding yang ada obligasinya, karena memang sekarang kita sedang dalam mode defensif seperti itu. Baik, itu dia. Berarti bisa menjadi pilihan sukar invest dari yang kita lihat 5,32 triliun tadi dananya ya, tapi dengan beberapa hal yang lain, yieldnya justru yang ditawarkan juga tinggi, apakah akhirnya kita melihat yieldnya dulu Pak atau dari sisi dana kelolaannya? Ya, untuk saat ini dua-duanya. Dua-duanya, oke. Kita memang harus memilah mana yang paling optimal. Ya, idealnya dana kelolaannya besar berarti banyak yang di situ. Banyak yang percaya. Betul, dan yieldnya saya rasa tidak harus nomor satu, tapi yang penting ini top five juga sudah sangat baik sebenarnya. Terus tunggu, itu yang terpenting gitu ya. Oke, nah kemudian menurut Pak Wawan sendiri, kapan kita harus meninggalkan ataupun agak keluar dari reksa dana pasar uang dan balik lagi ke saham dan juga obligasi? Oke, saat ini sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana investor menyikapi data dari dampak virus corona. Nah, jadi kita baru akan bisa masuk full lagi ke saham atau ke obligasi itu ketika kurva daripada penderita COVID-19 itu sudah mulai melandai atau turun. Melandainya hanya di Indonesia yang harus dicermati atau di luar juga Pak? Di dunia satu, di Indonesia khususnya. Khususnya, jadi ketika itu sudah melandai dan mulai turun, ini berarti asumsinya adalah pandeminya sudah mulai bisa terkontrol. Dan itu belum bisa dipastikan kapan gitu ya? Iya, belum bisa dipastikan kapan. Tapi itulah saat paling tepat untuk masuk ke saham. Ya, dengan kondisi pelemahan indeks harga saham gabungan yang sedang mengalami tekanan, kemudian global lagi-lagi masih terkait dengan virus corona Pak Wawan. Banyak analis, pengamat begitu merekomendasikan wait in si kemudian memilih cash is the king. Anda sebagai analis dari reksadana sendiri Pak Wawan, Anda melihat memang ini peluangnya kita simpan dana di reksadana atau kita mengambil posisi wait in si juga? Oke, saya setuju wait in si, tapi wait-nya bukan cash saja. Bukan cash. Alternatifnya adalah reksadana pasar uang karena logik kita setiap plus satu itu hampir setara cash. Oke. Itu tadi kita lihat cipta dana tunai saja, year to date masih bisa naik 2,88 persen gitu ya. Kemudian yang terkecil tadi tapi memang AUM-nya paling tinggi itu adalah Sukor Invest Money Market Fund ya. Dari manajer investasi, Sukor Investasi Management 1,51 persen. Tapi normalnya biasanya Pak, kalau memang tidak terjadi wabah corona saat ini, harusnya kira-kira bisa berapa year to date-nya? Pasar uang? Saya rasa untuk yang satu persenan itu sudah wajar sih, karena kita kan target setahun sekitar 4 persen, sehingga kalau tiga bulan seharusnya sekitar ya satu koma ya. Oke. Oke, terakhir Pak bagaimana dengan pergerakan khususnya ya kinerja reksadana di sepanjang tahun ini menyikapi dengan virus corona yang di Indonesia juga ternyata semakin bertambah juga meskipun sudah ada yang sembuh? Ya, tentu saja kita akan melihat dana kelolaan seharusnya memang akan turun lagi di bulan Maret. Oke. Itu sesuatu yang tidak dapat dihindari karena harga obligasi turun, harga saham apalagi. Oke. Tapi yang kita bisa harapkan adalah investor tidak melakukan redemption, tetapi mungkin switching boleh. Switching dari yang saham atau pendapatan menuju ke pasar uang. Baik. Jadi harapannya secara unit kita tidak berkurang terlalu jauh. Oke, jadi tetap berinvestasi tapi pilih yang aman saat ini kalau berbicara reksadana adalah pasar uang. Terima kasih banyak Pak Awawan sudah menyempatkan waktunya untuk sharing. Sukses untuk Anda, selamat beraktivitas kembali. Baik Pak Awawan. Terima kasih banyak Pak. Baik Pemirsa, demikian pembicaraan kami bersama dengan Bapak Awawan Hendrayana, Head of Investment Research dari Infovesta. Di segment berikutnya kami akan hadir terkait dengan perlunya ke lockdown di Indonesia. Ya, nanti kami akan membahasnya Pemirsa bersama dengan ekonom usai jadah pariwara berikut. Pak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Oke, siap udah dua kali saya ya Pak. Terima kasih banyak Pak.